Polusi Udara Sering sekali kita mendengar istilah polusi saat ini. Salah satunya adalah istilah polusi udara. Apa sih sebenarnya polusi udara? Polusi udara adalah di mana udara mengandung substansi fisik, kimia, partikel maupun biologis di atmosfer dalam jumlah yang banyak, dan dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, khususnya manusia. Polusi udara menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan pada manusia atau organisme hidup lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam. Pencemaran udara dapat ditimbulkan dari sumber-sumber alami maupun dari kegiatan manusia. Faktor internal dapat juga disebut dengan faktor alam, yaitu bersumber dari aktivitas alam, seperti misalnya gas vulkanik, abu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi, bau yang tidak sedap akibat proses pembusukan sampah organik, dan faktor eksternal dapat juga disebut dengan faktor manusia, yang bersumber dari aktivitas manusia. Di antaranya seperti hasil pembakaran dari bahan bakar fosil, limbah buangan dari kegiatan pabrik industri yang tentunya memiliki zat kimia organik serta adnorganik, pemakaian dari zat kimia yang disemprotkan ke udara, juga dari pembakaran sampah rumah tangga, ataupun pembakaran pohon atau hutan. Beberapa polutan pencemar udara di antaranya seperti CO2. Karbon dioksida ini kebanyakan berasal dari pabrik, dari mesin yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, dan juga berasal dari asap kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil dan pembakaran kayu. Karbon monoksida Disebabkan oleh proses pembakaran di mesin tidak sempurna, maka proses pembakaran tersebut menghasilkan gas CO yang keluar. Polutan pencemar udara yang lainnya yaitu gas klorofluorokarbon atau disingkat dengan CFC. Gas jenis ini digunakan sebagai gas pengembang. Sebab tidak beraksi, tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berbahaya. Gas ini dapat dipakai misalnya untuk mengembangkan busa kursi, untuk AC, pendingin pada almari es, serta penyemprot rambut, lebih tepatnya hairspray. Gas jenis ini yang membumbung tinggi dapat mencapai lapisan stratosfer yang terdapat lapisan gas ozon. Lapisan ozon adalah merupakan pelindung bumi dari pengaruh cahaya ultraviolet. Kalau tidak adanya lapisan ozon, radiasi dari cahaya ultraviolet yang mencapai permukaan bumi dapat menyebabkan kematian organisme, tumbuhan yang menjadi kerdil, menimbulkan mutasi genetik, menyebabkan kanker kulit, ataupun dapat menyebabkan kanker retina mata. Gas yang lainnya lagi, yaitu gas belerang oksida yang terdapat di udara, juga dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu barang. Gas ini dapat beraksi dengan gas nitrogen oksida, serta air hujan yang sering dikenal sebagai hujan asam. Hujan asam dapat mengakibatkan tumbuhan dan hewan tanah mati, menimbulkan produksi pertanian menurut tajam. Besi dan logam dapat dengan mudah berkarat dan dapat merusak bangunan atau sarana lainnya. Berdasarkan jenis dari polutan polusi udara, yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer adalah substansi pencemar yang secara langsung ditimbulkan dari sumber polusi. Polutan ini bentuk dan juga komposisinya sama dengan saat dipancarkan. Yang termasuk polutan primer diantaranya adalah karbon dioksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan berbagai partikel lainnya. Polutan sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi polutan primer di atmosfer. Reaksi ini dapat terjadi secara otomatis atau dengan cara bantuan katalisator seperti misalnya sinar matahari. Dampak polusi udara yang paling umum yaitu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, termasuk diantaranya asma dan bronkitis. Beberapa zat polutan dapat bersifat toksik dan juga karsinogenik, intinya berdampak buruk pada makhluk hidup dan lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!